Universitas Terbuka Serang membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkuliah tanpa harus mengikuti tes. Di kampus negeri ini, masyarakat bisa bebas memilih jurusan sesuai dengan keinginannya, bahkan bisa menentukan sendiri kapan akan lulus. Hal tersebut disampaikan Direktur Universitas Terbuka Serang, Dr. Maman Rumanta, saat diskusi obrolan Mang Fajar di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jalan Jenderal Ahmadiyani No. 72, Kota Serang, Senin 7 Oktober 2019. Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Ginejar tersebut dihadiri jajaran direksi, Pemred Kabar Banten, Maksuni Hussein, serta perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka. Saya pikir diskusi ini sangat baik karena kebetulan Universitas Terbuka juga sedang melakukan program pendekatan kepada masyarakat, di mana memang Universitas Terbuka saat ini seperti ada marwah baru gitu, di mana kita ini ada di era digital, dan ini mungkin yang akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Universitas Terbuka ini sekarang sudah berubah, berubah dari era yang mungkin non-digital ke era digital. Dan dengan beginian Universitas Terbuka sekarang sedang, istilahnya terdepanlah dalam hal pembelajaran digital dan sedang diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi yang tetap berubah, yang mungkin juga ke depan itu kan era digital memaksa perguruan tinggi, semua perguruan tinggi itu akan mengarahkan pada pembelajaran online. Sehingga dengan beginian, universitas Terbuka sekarang dipercaya oleh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi dan SDM di Indonesia. Berapa pasal itu? Target yang diberikan oleh Kementerian Ristek Dikti, oleh pemerintah sebenarnya melalui Kementerian Ristek Dikti itu, tahun 2019 dan seterusnya kita bisa mencapai angka 1 juta mahasiswa. Sehingga kita bisa diharapkan menyumbang, apa namanya, menyumbang terbesar ya, untuk peningkatan angka 4 juta mahasiswa kasar perguruan tinggi di Indonesia. Karena di perguruan tinggi, di luar negeri pun, atau di negara-negara selain di Indonesia, juga peran universitas Terbuka atau Open University di tempat lain seperti di Korea, kemudian juga di tempat lain Malaysia dan lain-lain itu sangat penting dan dapat meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Kalau kita sekarang mungkin ada 32,5 persen ke depan, harapannya bisa 40, kemudian meningkat lagi, dan seterusnya. Sehingga kalau bisa, ya memang menyamai Korea misalnya, yang saat ini sudah mencapai 92 persen APK perguruan tingginya. Tapi itu memakan waktu yang sebuahnya. Karena Indonesia itu negara pulauan gitu ya, tidak semudah yang dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah maju dan juga tidak pulauan, tapi memang negara-negara yang biasa. Terima kasih telah menonton!